Kenapa sih apa yang bikin ayang beb naksir babe apa sih waktu itu? Kebaikannya, kejujurannya, kesetiaan. Yang pertama-tama emang udah kenal dimana? Sampai bisa naksir udah tau duluan, udah kenal. Kita jamannya interkom. Interkom? Iya, jaman dulu kan interkom Kak Ros. Interkom, dulu kan ada walkie-talkie interkom, jadi belum ada. Oh jadi ngomongnya gitu? Iya. Tanpa ketemu, tapi pakai kabel. Oh jadi ketemu belum, kopi darat tuh ya belum ya? Belum. Kopi daratnya di tempat Mbak Stani. Oke baiklah. Coba kita lihat komentar netizen ya terhadap kontennya Mbak Benny. Ibu Bapak, kalian berhasil membuat saya baper dan mengiri katanya gitu. 30 tahun loh, 30 tahun ya. Berikutnya coba kita lihat. Gue iri beneran. Lanjut berikutnya. Definisi bahagia itu sederhana, gak harus mahal. Selihat selalu Bapak dan Ibu. Lanjut. The real so sweet. Sehat-sehat ya kek, Nek. Lanjut berikutnya. Asli rata sumi-sumi sendiri lihat Ibu Bapak ini gitu ya. Oke sekarang kita mau challenge. Ini katanya emang sehari-hari begitu ya? Iya. Kalau Bapak suka ngerayu-ngerayu gitu gak sih? Wih sering. Sering? Kita pengen dengar Bapak coba rayu gimana? Kita pernah diomelin sama anak. Jadi kita jalan-jalan. Toto jamannya masih SMS ya. Pulang SMS pacaran mulu. Anak saya gitu. Yang dimarahin Bapak ibunya 10 pulang pada pacaran terus. Kebalik. Kebalik. Coba kita challenge. Saya pengen denger dong gombalannya Mbak Bek kayak gimana? Oh gitu ya? Iya. Rayuannya gimana? Beb. Ya. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari ini kamu cantik banget. Iya. Iya. Ayo. 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 Belum digombalin aja udah cakung. Gemes. Iya Ayang Beb. Gayanya kekinian banget loh ya. Kayak gadis-gadis Korea gitu. Jadi resepnya apa sih biar bisa tetap mesra udah 30 tahun menikah ini? Ya kita saling nyimbangin aja sih. Saling apa? Kayak kita main layangan. Kayak elemen lain. Tarik ulur, tarik ulur. Tarik ulur. Begitu kendor kita tarik. Begitu. Kencangan kita ulur. Oke. Coba. Coba yang gak putus. Oke. Kita ada, ada. Jadi kalau kita ini resep pernikahannya ya. Tarik ulur gitu ya. Harus mesra-mesra terus ya. Eh Ayang Beb. Gak ada kerasa khawatir. Mbak Beh di akun-akunnya semakin terkenal. Nanti kalau digodain cewek-cewek gimana Ayang Beb? Oh enggak Kak Ros. Wah saya kan udah percaya 100% kalau Bapak setia sampai mati. Oh gitu. Di 30 tahun gak pernah ada yang mencurigakan. Enggak ya. Alhamdulillah enggak. Mbak Beb kok ketawanya kayak takut-takut gitu Beb. Aduh terima kasih sudah berbagi cerita ya. Sama-sama. Berhati banget. Ini menggambarkan memang kontennya menggambarkan kehidupan mereka. Memang mesra. Kita lihat juga mesra gandengan terus ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Amin. Menikah mau sampai umur berapapun harus tetap mesra ya. Tetap merayu-rayu. Tetap ngeder-ngeder. Tetap berduaan. Sampai disuruh pulang. Sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemput. Amin. Terima kasih sudah hadir ya.